Shalom warga kerajaan, selamat pagi, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan kita ada di tanggal 2 September bersyukur kita memasuki hari yang kedua di bulan yang baru ini Bapak Ibu Saudara pagi hari ini saya ingin membagikan sesuatu buat setiap kita di bulan ini kita sedang membahas satu tema yaitu Fruitful atau berbuah nah buat saudara yang belum mengikuti ibadah tengah minggu tadi malam saya mengajak setiap kita saudara bisa mengikuti ibadah melalui Youtube channel gereja kita Youtube channel ini saudara bisa lihat dan belajar bersama-sama kemarin saya bagi buat saudara tentang kehidupan yang berbuah bagaimana kita di dalam Tuhan adalah kerinduan Tuhan untuk setiap kita menghasilkan buah yang benar buah pertobatan dalam kehidupan kita nah pagi hari ini saya akan sedikit mengambil apa yang tadi malam telah kita pelajari bersama-sama dan ingin saya bagikan buat setiap kita saudara satu kali Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-35 firman Tuhan berkata disana jikalau suatu pohon kamu katakan baik maka baik pula buahnya jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik maka tidak baik pula buahnya sebab dari buahnya lah pohon itu dinilai hai kamu keturunan ular beludak bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat karena yang diucapkan mulut meluap dari hati orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbandaraannya yang baik yang baik dan orang-orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbandaraannya yang jahat nah saudara Yesus berkata sebuah pohon itu akan dinilai dari buahnya ketika kita makan buah yang enak kita pasti akan melihat pohonnya dimana diambil buah itu kalau kita makan mangga kita pasti akan mengambilnya dari pohon mangga kita gak mungkin mengambil mangga dari pohon pepaya kan kita juga gak mungkin mengambil pepaya dari pohon apel kita pasti akan mengambil buah dari pohon yang benar dari pohon itulah kita dari buahnya lah kita tahu bahwa oh itu pohon mangga oh itu buah jeruk dari rasa ketika kita makan kita tahu bahwa Oh dari pohon ini ada jeruk yang baik. Oh dari pohon yang ini ada pepaya yang baik. Saudara Yesus memberikan perumpamaan yang sederhana ini buat kita. Bahwa orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang telah memberikan nutrisi. Asupan yang baik buat kerohanian mereka. Sehingga apa yang keluar dari kehidupan mereka itu menunjukkan apa yang mereka bangun selama ini. Nah di bulan ini kita belajar bagaimana kita memperhatikan kembali. Apa sih yang telah kita bangun dalam kehidupan ini. Apa yang telah kita berikan nutrisi-nutrisi seperti apa yang telah kita berikan kepada diri kita. Kepada manusia batinia kita. Dan itu akan menentukan apa yang keluar dari kehidupan kita. Saudara penting sekali untuk kita merenungkan hal ini. Dari pohon yang baik hanya akan keluar yang baik. Dari pohon yang tidak baik hanya akan keluar hal-hal yang tidak baik. Buah dari kehidupan kita itu menentukan atau menunjukkan apa yang selama ini kita bangun. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata bahwa orang-orang yang baik akan mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraannya yang baik. Nah perbendaraan kita isinya apa hari ini? Kalau kita mengisi perbendaraan kita dengan kata-kata yang penuh dengan kebencian, kepahitan. Maka yang keluar juga dari hidup kita adalah hal yang seperti itu. Kalau perbendaraan kita dipenuhi dengan kekecewaan, maka yang keluar juga dari mulut kita adalah kekecewaan. Dari hidup kita juga yang keluar adalah kekecewaan. Saya berdoa supaya kita bisa belajar bersama-sama dari perubahan yang sederhana ini. Dan saya berdoa supaya setiap kita bisa merenungkan ini dalam kehidupan kita sepanjang bulan ini. Biar kita mengalami sesuatu yang berubah. Sudah saya perhatikan, kadangkala ada banyak dari orang percaya yang tidak berbuat karena mereka gagal memahami tentang pentingnya kita mengerti apa yang ada dalam perbendaraan kita. Semuanya kita masukkan, semuanya kita telah lupa mengerti. Kita lupa bahwa orang yang baik akan mengeluarkan semua yang baik dari perbendaraannya yang baik. Apa isi perbendaraan, Sudara? Biar ini menjadi perlindungan kita. Tuhan Yesus memberkati.